Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Sumpah Pocong Berujung Maut Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita masuk ke ceritanya Di tengah kesepian dan keputus asaan Nava menjalani hari-harinya dengan penuh ketidakpastian Rumah mereka yang dulunya penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan Kini menjadi tempat dimana ketakutan dan kesedihan menyatu Dengan segala rasa penasaran dan ketidakpastian yang menghantui pikirannya Nava mulai membersihkan rumah secara menyeluruh Berharap bisa menemukan petunjuk yang mungkin menjelaskan kehadiran aneh ibunya Suatu sore Saat matahari sudah mereduk Dan suasana di dalam rumah Terasa lebih muram Nava merapikan lemari tua yang penuh debu di sudut kamar Lemari itu telah lama tidak tersentuh Dan menyimpan banyak barang-barang lama Dari masa lalu Ketika Nava menarik keluar salah satu kotak dari dalam lemari Ia merasa ada sesuatu yang aneh Sebuah kantong plastik hitam Tersembunyi di pojokan yang sulit dijangkau Dengan tangan gemetar Nava mengangkat kantong plastik itu Dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu Arama busuk dari dalam kantong Membuatnya terpaksa menutup hidungnya Ia tahu bahwa kantong tersebut Tidak pernah ada di tempat itu sebelumnya Hatinya berdebar kencang Saat ia memutuskan untuk membuka kantong tersebut Nava menarik resleting kantong Dengan hati-hati Suara gesekan plastik mengisi ruang yang ening Ketika kantong itu terbuka Nava melihat sejumlah perhiasan Yang bersinar dalam gelap Seperti perhiasan yang pernah dikenakan Bu Vivi Perhiasan-perhiasan itu bersinar Dengan kilauan yang membuat mata Nava terbelalak Seperti cincin emas Gelang Dan kalung Yang pernah dilihatnya di rumah Bu Vivi Kejutan dan ketakutan membuat Nava Hampir menjatuhkan kantong plastik Ia berusaha menenangkan dirinya Dengan bernafas dalam-dalam Namun kepanikan mulai merayapi pikirannya Bagaimana mungkin perhiasan ini ada di sini? Pikirnya Apakah benar Ibuku yang mencurinya? Perasaan cemas dan bingung melanda Nava Setiap detik terasa seperti berjam-jam Saat ia mengamati perhiasan-perhiasan itu Kenangan tentang bola asmi Sosok ibunya yang selalu jujur dan penyayang Bercampur dengan pertanyaan apakah mungkin ibunya Benar-benar terlibat dalam pencurian tersebut Rasa sayang dan kepercayaan Nava terhadap ibunya Kini mulai retak Digantikan oleh keraguan Dan ketidakpastian yang mencekam Nava mengambil perhiasan-perhiasan itu satu persatu Mencoba mencari tanda atau petunjuk yang bisa menjelaskan Bagaimana barang-barang tersebut bisa berada di rumahnya Namun saat dia memeriksa perhiasan-perhiasan itu Dengan seksama Dia tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan asal-usulnya Ketika Nava merasa keputusasaan yang mendalam Dan ketakutan semakin mencekiknya Dia mendengar suara liri di belakangnya Nava Suara itu terdengar lemah dan penuh kesedihan Dan Nava segera menoleh Di belakangnya Berdiri sosok yang dikenalnya Dengan jelas Meski tampak samar Mbak Lasmi Kini menjadi pocong Wajahnya pucat dan penuh luka Sosok itu berdiri di ambang pintu kamar Mata kosong dan nafasnya berat Suara yang sama yang pernah ia dengar sebelumnya Kembali menggema Kali ini Lebih menakutkan Kembalikan perhiasan itu Nava berdiri kaku Tubuhnya tidak bisa bergerak karena ketakutan Setiap detik terasa seperti abad Ketika sosok pocong itu Semakin mendekat Rasanya Udara di sekelilingnya semakin dingin Seolah-olah ada kekuatan gelap Yang melingkupi ruangan Mengapa? Nava akhirnya berhasil berbisik Suaranya nyaris tak terdengar Mengapa ibu melakukan ini? Mengapa harus ada semua ini? Pocong itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa Dan penuh penderitaan Kembalikan perhiasan itu Agar aku bisa tenang Suara itu mengeluh Penuh dengan rasa sakit yang tak tertahan Nava merasa hatinya hancur Dia tahu Bahwa jawabannya mungkin tersembunyi dibalik semua ini Sebuah kebenaran yang belum terungkap Dengan tangan yang gemetar dan nafas yang tidak teratur Nava memutuskan untuk mengikuti petunjuk sosok pocong tersebut Dengan tekad dan rasa takut yang membara Dia membawa perhiasan-perhiasan itu Ke rumah bu Vivi Meletakkannya di depan pintu rumah Dengan harapan Bahwa semua teror ini akan berakhir Namun ketika dia kembali ke rumah mereka Ketenangan yang dia cari tidak kunjung datang Sosok pocong lasmi Masih mengantui pikirannya Dan Nava merasa seperti dia sedang berada Di ambang keampaan yang gelap Kebenaran tentang kematian ibunya dan tuduhan pencurian itu Mungkin masih tersembunyi dibalik misteri ini Dan Nava tahu Bahwa dia harus mencari jawaban Sebelum semuanya benar-benar Menjadi terlalu mencekam Dengan langkah berat dan hati yang berdebar Nava berjalan menuju rumah bu Vivi Menggendong kantong plastik yang berisi perhiasan yang telah ditemukan Malam semakin gelap Dan cahaya lampu jalan yang redup hanya menambah suasana mencekam Ketika Nava sampai di depan rumah bu Vivi Dia merasa seolah-olah seluruh dunia mengamati setiap langkahnya Tangan Nava bergetar Saat dia menurunkan kantong plastik Di depan pintu rumah majikannya Hati Nava penuh dengan campuran emosi Rasa takut Kebingungan Dan sedikit rasa lega Dalam gelap malam yang menyelimuti desa Dia berarah bahwa dengan mengembalikan perhiasan ini Semua masalah akan terselesaikan Dan ibunya bisa mendapatkan ketenangan Yang layak dia dapatkan Nava berdiri di depan pintu Menatap kantong plastik itu Seolah berharap pintu itu akan terbuka Dan bu Vivi Muncul untuk mengkonfirmasi bahwa semuanya Sudah selesai Namun tidak ada suara dari dalam rumah Hanya keheningan yang menyelimuti sekelilingnya Dengan nafsu dan harapan yang menurun Nava akhirnya berbalik dan melangkap pulang ke rumah mereka Ketika dia kembali ke rumah Suasana terasa suram dan sepi Nava merasa lega Namun perasaan lega itu cepat tergerus oleh rasa bersalah Dengan pertanyaan yang terus mengantuinya Meskipun perhiasan telah dikembalikan Masih banyak hal yang belum jelas Benarkah ibunya benar-benar mencuri Atau apakah semua ini hanyalah kesalahpahaman Yang disebabkan oleh ketidakadilan dan tuduhan Yang tidak berdasar Nava duduk di kursi tua di ruang tamu Menatap dinding yang dingin dan kosong Rasa bersalah menggerogoti hatinya Seolah-olah dia telah gagal dalam membela ibunya Dan hanya memperburuk keadaan Dia masih bisa merasakan kehadiran sosok pocong bolasmi Yang menakutkan Menanti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawab Kehendingan malam semakin dalam Dan setiap suara kecil yang terdengar di rumah Membuat Nava terlonjak kaget Dia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai Sebuah kebenaran yang tersembunyi Di balik kematian ibunya Dan tuduhan pencurian itu Meski perhiasan sudah dikembalikan Nava merasa ada sesuatu yang mengganjal Sebuah rasa ketidakadilan yang belum bisa diatasi Nava memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut Berharap menemukan jawaban yang akan membawa kedamaian Bagi ibunya Dan dirinya sendiri Dia mulai menyelidiki lebih dalam tentang kejadian yang terjadi Sebelum kematian bolasmi Mencoba mencari tahu apakah ada yang bisa menjelaskan kematian ibunya Dan tuduhan yang menghancurkan reputasinya Setiap langkah yang diambil Nava Terasa penuh dengan ketegangan Dan narapan Berharap bahwa akhirnya dia bisa menemukan kebenaran Dan mengakhiri penderitaan yang telah mengantui hidupnya Namun dengan setiap penemuan baru Nava semakin terjebak dalam misteri yang gelap Dan mencakam Dan dia tahu Bahwa perjalanan untuk mengungkap kebenaran ini Baru saja dimulai Meskipun perhiasan telah dikembalikan Kehadiran sosok pocong bolasmi Tetap mengganggu Nava Bayangan arwah ibunya semakin sering muncul dalam mimpi-mimpi buruknya Dan di sudut-sudut rumah yang gelap Nava merasa seperti ada pesan yang belum tersampaikan Sebuah kebenaran yang tersembunyi dibalik kematian ibunya Suasana rumah menjadi semakin mencekam Dengan kehadiran bolasmi yang tak pernah benar-benar pergi Nava merasa terjebak dalam ketidakpastian Memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam Mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi Dia mulai mendekati warga desa yang mengenal Bu Vivi Dan Pak Rahmat lebih dekat Di tengah-tengah pembicaraan dengan tetangga Ia mendengar beberapa cerita yang mengejutkan Tentang kehidupan majikannya Seorang wanita tua yang dikenal sebagai Nenek Siti Mulai bercerita tentang hubungan rumit antara Bu Vivi dan bolasmi Menurut Nenek Siti Bu Vivi sebenarnya tidak menyukai bolasmi Karena merasa cemburu terhadap kedekatan bolasmi Dengan Pak Rahmat Suaminya Bu Vivi yang dikenal keras kepala dan penuh dendam Merasa terancam oleh perhatian Pak Rahmat Yang kerap kali menunjukkan kebaikan Dan perhatian khusus kepada bolasmi Nah Kata Nenek Siti dengan suara bergetar Bu Vivi itu Memang punya sifat yang sangat cemburu Dia merasa kalah saing dengan bolasmi Apalagi setelah dia tahu Suaminya sering memuci kerja keras bolasmi Nava terkejut mendengar cerita tersebut Tetapi ia belum sepenuhnya yakin Dia melanjutkan pencariannya Mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi Tentang perhiasan yang hilang Dalam sebuah percakapan dengan seorang pembantu rumah tangga lama Yang bekerja di rumah Bu Vivi Nava menemukan bahwa perhiasan itu Sebenarnya tidak hilang Melainkan sengaja disembunyikan Beberapa hari sebelum perhiasan itu hilang Kata pembantu itu Aku pernah melihat Bu Vivi menyembunyikan sesuatu Di dalam lemari tua Di sudut rumah Dia tampak sangat terkesa-kesa Dan khawatir Nava merasakan darahnya berhenti mengalir Semua petunjuk itu mengarah pada satu kesimpulan Yang menakutkan Bu Vivi telah menyembunyikan perhiasan tersebut Untuk menjebak bolasmi Dan membuatnya tampak bersalah Nava semakin yakin bahwa kematian ibunya Bukan hanya akibat dari tuduhan yang tidak adil Tetapi juga merupakan bagian dari rencana jahat Bu Vivi Nava kembali ke rumah mereka dengan tekad baru Dia memeriksa lemari tua tempat ia menemukan perhiasan sebelumnya Dan menemukan tanda-tanda Bahwa barang-barang lain juga telah disembunyikan disana Semakin banyak bukti yang ditemukan Semakin jelas bahwa ada konspirasi yang melibatkan Bu Vivi Dan mungkin juga para amat Dengan informasi ini Nava pergi ke kantor polisi Untuk melaporkan apa yang telah dia temukan Ia berharap bahwa dengan membawa bukti-bukti ini Keadilan untuk ibunya bisa ditegakkan Dan Bu Vivi Bisa dimintai bertanggung jawaban Atas tindakannya Namun di dalam hatinya Nava tahu Bahwa penjelasan ini tidak akan mudah Arwah Molasmi masih mengantui hidupnya Seolah-olah meminta agar kebenaran terungkap Dan dia bisa mendapatkan ketenangan yang layak Sementara itu kehadiran pocong Molasmi Semakin sering muncul Mengawasi Nava dengan tatapan penuh luka Dan penderitaan Nava merasa bahwa waktu semakin mendesak Dan dia harus segera menyelesaikan misi ini Untuk mengakhiri teror yang mengantui hidupnya Dan arwah ibunya Hari itu Nava berdiri di depan rumah Bu Vivi Dengan berasaan cam radu Dia memegang dokumen dan bukti-bukti Yang berhasil dia kumpulkan Bersiap untuk menghadapi Bu Vivi Dan mengungkapkan kebenaran Yang telah dia temukan Langit yang mendung Seolah mencerminkan suasana hati Nava Yang penuh ketegangan Setiap langkah menuju pintu rumah Bu Vivi Terasa semakin berat Seolah dia harus memikul beban Yang sangat berat Pintu rumah Bu Vivi terbuka Dan Nava memasuki ruang tamu yang mewah Namun terasa dingin Dan tidak bersahabat Bu Vivi yang sedang duduk di kursi Tampak terkejut melihat Nava Namun dibalik wajahnya yang terkejut Nava bisa melihat ketegangan Yang sama mendalamnya Dengan apa yang dirasakannya Nava? Bu Vivi berkata dengan nada dingin Ada apa? Nava mengelah nafas dalam-dalam Mencoba mengumpulkan keberanian Dia meletakkan dokumen dan berhiasan Yang ditemukan Di meja depan Bu Vivi Dan memandangnya dengan tajam Saya datang untuk membuktikan Bahwa ibu saya tidak bersalah Kata Nava Suaranya bergetar tetapi tegas Saya sudah menemukan kebenarannya Bu Vivi Anda yang menyembunyikan perhiasan itu Dan menjebak ibu saya Bu Vivi terdiam Matanya melebar Saat dia melihat perhiasan yang tergelar di meja Untuk beberapa saat Suasana di ruangan itu terasa sangat kaku Seolah waktu berhenti Kemudian Bu Vivi menundukkan kepala Dan mulai menangis Suaranya bergetar Saat dia mulai berbicara Iya Saya melakukannya Aku ibu Vivi Suaranya penuh dengan penyesalan Saya merasa iri pada mbok lasmi Karena perhatian suami saya padanya Saya menyembunyikan perhiasan itu Dan menuduhnya mencurinya Untuk membuatnya tampak bersalah Saya tahu Tindakan saya salah Tetapi saya benar-benar tidak menyangka Akan berakhir seperti ini Nava merasa marah dan kesedihan Bercampur adu Dia sudah mendengar pengakuan Bu Vivi Tetapi semua itu tidak mengembalikan ibunya Atau memperbaiki nama baiknya Apakah semua ini sudah cukup Untuk mengembalikan ibuku? Tanya Rafa dengan anda penuh kepedian Nama baik ibu saya sudah hancur Dan nyawanya tidak bisa dikembalikan Semua ini sia-sia Bu Vivi hanya bisa menangis Tidak mampu menjawab pertanyaan Nava Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya Tidak bisa diperbaiki Meskipun dia mengakui kesalahannya Hakikat dari kematian bol asmi Dan kehancuran hidup Nava Tidak bisa diubah oleh penyesalan belaka Setelah itu Nava meninggalkan rumah bu Vivi Dengan perasaan campur adu Kebenaran akhirnya terungkap Namun rasa sakit dan kehilangan Masih membebani hatinya Dia merasa seperti ada beban berat yang terangkat Tetapi kesedihan dan duka mendalam Tetap mengantui hidupnya Saat malam tiba Nava kembali ke rumah mereka Yang kini terasa kosong dan suram Ketika dia memasuki kamar ibunya Dia merasa kehadiran arwah mbok lasmi Semakin kuat Bayangan pocong yang selama ini mengantui dirinya Akhirnya muncul di hadapan Nava Dengan wajah yang lebih tenang Daripada sebelumnya Sosok pocong bol asmi tidak lagi menakutkan Melainkan penuh dengan kedamaian Nava merasakan aura yang lembut Dan seolah ada pesan terakhir dari ibunya Pocong bol asmi Menatap Nava dengan penuh kasih sayang Lalu perlahan-lahan menghilang Meninggalkan ruangan dengan cahaya lembut Yang membawa rasa ketenangan Nava merasa lega setelah kebenaran terungkap Tetapi perasaan duka yang mendalam Tetap ada di dalam hatinya Dia tahu Bahwa perjalanan ini Belum sepenuhnya selesai Tetapi setidaknya dia bisa melanjutkan hidupnya Dengan membawa kenangan Dan pelajaran dari ibunya Dengan berani Nava mulai menyusun kembali hidupnya Berusaha untuk menemukan arti baru Dan melanjutkan hidup dengan penuh harapan Di tengah bayangan masa lalu Yang masih membayang Setelah semua kejadian yang mengguncang hidupnya Nava menemukan dirinya kembali berdiri Di depan rumah kecil mereka yang suram Tahun-tahun berlalu sejak tragedi itu Tetapi bayangan masa lalu tetap membekas kuat Dalam dirinya Suasana desa yang dulu tenang Kini terasa berbeda lebih ening Lebih kosong Dan lebih penuh dengan kenangan Yang tak terlupakan Nava sering duduk sendirian di alaman depan rumah Menatap ke arah ladang dan hutan Yang membatasi pandangannya Ia mencoba mencari ketenangan di pemandangan yang dulunya Penuh dengan kehangatan Namun kini terasa dingin dan terasing Ia merasakan embusan angin yang lembut Seolah mengingatkan pada saat-saat indah bersama ibunya Bolasmi Saat mereka bercengkrama Di bawah sinar matahari Namun meskipun ia telah mengembalikan perhiasan Dan mengungkap kebenaran Luka di hatinya tidak bisa sepenuhnya sembuh Nava tahu Bahwa meskipun pocong Bolasmi Telah meninggalkan dunia ini dengan kedamaian Cicak dari sumpah pocong dan kematian ibunya Akan selalu menjadi bagian dari dirinya Setiap kali Nava menutup mata Ia bisa melihat wajah ibunya Yang penuh dengan luka dan penderitaan Tetapi juga dengan kasih sayang yang tulus Kehidupan Nava kini diwarnai dengan usaha Untuk melanjutkan hidup meskipun bekas luka Yang dalam Terus mengantuinya Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan dan kegiatan di desa Mencoba menemukan arti baru dalam hidupnya Ia berusaha menjaga kenangan tentang ibunya Sebagai pendorong untuk menjalani hari-harinya Meskipun ada saat-saat dimana kesedihan dan kehilangan Datang mengampiri Suatu sore saat matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Nava duduk di tepi sungai yang mengalir Di dekat rumah mereka Air sungai mengalir lembut Seolah menyanyikan lagu kebahagiaan masa lalu Hingga penderitaan dan ketegangan Ia mengikutinya Dia mengangkat kepalanya ke langit yang mulai gelap Berdoa dalam hatinya Agar ibunya kini benar-benar tenang Dan bahagia di dunia sana Terima kasih ibu Bisiknya Suaranya lembut dan penuh perasaan Aku akan selalu mencintaimu Dan walaupun Luka ini tidak pernah sembuh sepenuhnya Aku akan terus melanjutkan hidup Dengan kenanganmu Sebagai sumber kekuatan Ketika bintang-bintang mulai muncul di langit malam Nava merasakan sebuah kedamaian yang lembut Seolah-olah ibunya sedang tersenyum padanya Dari kejauhan Dia tahu Bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama Dan bahwa luka yang ditinggalkan oleh tragedi ini Akan selalu ada Namun ia juga tahu Bahwa dengan kekuatan dan cinta yang didapat Dari kenangan ibunya Ia dapat melanjutkan hidupnya Dengan penuh harapan dan keberanian Dengan perlahan Nava berdiri dan meninggalkan tepi sungai Melangkah ke arah rumah kecil mereka Yang kini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya Yang penuh dengan suka dan duka Meskipun luka hati yang dalam Tidak pernah benar-benar sembuh Nava yakin Bahwa dia akan selalu membawa bagian dari ibunya Dalam setiap langkah Yang diambilnya Sebagai pelajaran dan cinta yang abadi Itulah gercerita yang berjudul Sumpah Pocong Berujung Maut Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!